Oke, kembali bertemu dengan saya di Kambus Trading. Ini seperti biasa, kita akan memberikan istilah-istilah di dalam berdia trading. Kadang kita tahu ya kata-kata, tapi kita kurang tahu tentang makna atau arti dari kata tersebut. Fungsi dari Kambus Trading ini tentunya memberikan pengetahuan tentang kata-kata yang sering kita lihat, tapi kita tidak mengetahui makna dan artinya. Oke, hari ini saya sendirian setelah kemarin membuat call margin. Jadi ini sesuatu yang kadang-kadang ditakutkan, tapi kenapa ditakutkan? Kita harus tahu pengertian dari call margin. Kemudian juga kita sudah membuat video secara durasi panjang. Ini silakan untuk cek bagaimana tips-tips untuk mencegah bila terjadinya call margin. Ini juga sudah kita bahas dan kita buat videonya. Silakan untuk checklist di blacklist video-video tentang margin call atau call margin. Oke, sore ini saya akan memberikan kamus arti order level. Ada beberapa istilah-istilah atau kata-kata mungkin yang sering terdengar atau juga mungkin awam ya, bagi didengar ya, bagi sempat-sempat trader sini. Ini ya, pengertian dari order level ya, yaitu adalah harga order saat kita melakukan eksekusi langsung di market. Itu adalah harga yang kita dapat pada saat kita melakukan transaksi secara langsung. Itu yang dimaksud dengan order level ya. Ini kita akan tunjukkan ya untuk metatradernya di sini. Nah, ini adalah harga-harga yang... siap ya untuk kita lakukan transaksi secara langsung ya. Jadi di sini kita ada penawaran ya untuk target tersebut. Dan apabila kita melakukan transaksi tersebut ya, baik posisi beli ataupun posisi jual, ini kita sebut dengan order level ya. Ini pengertian dari order level tersebut. Jadi adalah harga yang kita dapat ya pada saat kita melakukan transaksi secara langsung. ya. Demikian untuk pengertian dari order level ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, dapat harga berapa untuk order levelnya? Jadi bisa mengetahui, oh ternyata dapat harga sekian pada saat mengesekusi ya harga tersebut. Jadi semoga dengan adanya kampus trading ini ya, sehingga bisa lebih memahami arti dari istilah-istilah yang ada di dunia trading ya. Dan kemudian tentunya dengan makin memahami istilah-istilah yang tersebut ya, ini tentunya akan menjadi peningkatan ya. Akan menjadi peningkatan untuk secara pengetahuan, secara skill ya. Dan apa yang kita dapat kalau kita makin banyak tahu, makin banyak pengetahuan ya, baik sistem atau istilah-istilahnya ini tentunya makin membuat kita percaya diri, dan tentunya makin membuat trading kita menghasilkan hasil yang lebih optimal ya. Oke, jangan lupa untuk cek yang lainnya ya, istilah-istilah kampus trading yang lain ya, yang sudah saya buat. Semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian ya, baik dari video case ya, kemudian strategi trading, kemudian ini ada lagi directory untuk kampus trading. Semoga apa yang kita buat atau kita berikan, ini bisa meningkatkan hasil dari trading Bapak-Ibu sekalian. Oke, saya sorry kelemen mengucapkan untuk diri dulu ya, sampai ketemu kembali di video-video yang lainnya. Oke, saya akan memberikan semangat, tetap memberikan semangat ya, berani maju, berani edukasi, berani investasi, sukses untuk kita. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax